Ketum Projo sebut Jokowi tak bantah isu kontrak politik ganjar dan PDIP. Awalnya sudah jelas dulu nih, saya baca tempo jadi saya tahu ada isu itu, saya tanya ke yang kompeten. Presiden langsung? Ya artinya saya tanya langsung. Presiden berarti? Paling nggak, nggak ada bantahan tuh. Berarti bener ya? Berarti tempo akurat lah. Akurasi dan terpercaya. Tentu poinnya kita mulai menguji, mainannya Jokowi yaitu ganjar ini diambil oleh Megawati. Lalu Megawati merasa akan ada kegemparan lalu dukungan akan habis-habisan pada ganjar. Ternyata itu nggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisi dari situ. Di data bahwa ganjar nggak naik terus, itu mencepaskan Megawati. Dan kecemasan itu juga berimbas pada Jokowi. Karena itu Jokowi berupaya untuk terus kasih semacam semangat supaya ganjar jangan jatuh elektronitasnya. Demikian juga ganjar berupaya tunjukan bahwa Jokowi masih pro dia. Itu dasarnya. Sehingga ganjar selalu pamerkan hubungan dia dengan Pak Jokowi. Tapi pada saat yang sama Prabowo juga pasang iklan besar-besaran tuh. Dia bertempel dengan Jokowi di mana-mana kita lihat poster itu. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Ya kita seling tukar, menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara. Bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhani itu. Tapi kenapa mas, Pak Jokowi nggak terbuka ya bahwa saya mendukungnya. Atau misalnya dari ini deh, pidato Pak Jokowi kemarin di ulang tahun BDIP itu ya. Hari Bukarno. Puncak ulang Bukarno. Puncak ulang Bukarno di GBK kemarin itu ya. Sepertinya flat gitu loh. Dan tidak ada semangat atau endorsement ke Ganjar yang sudah dideklarasikan. Kenapa nggak terbuka? Itu kan opini para pendukung Ganjar. Kalau pendukung Ganjar merasa bahwa itu sudah tebak. Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Kalau kata pendukung Ganjar, Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kalau kata projek dan kata mas, apa mas? Ya menurut saya proporsional aja lah. Berarti belum ke salah satu nih. Berarti Pak Presiden dalam pidato itu menunjukkan bahwa beliau sebagai Presiden RI. Kan Presiden RI nggak boleh vulgar juga kan. Oh makanya dia bilang kan ini calon Presiden PDIP perjuangan ya mas ya. Bukan kita ya mas ya. Ya kan dia sebagai Presiden Republik Indonesia membicara di situ. Jadi itu intinya. Nah Mega sekarang melihat bahwa ya susah juga kalau dia terus meminta bantuan Jokowi. Dan Jokowi merasa bahwa iya saya diminta bantuan sekedar sebagai pentugas partai. Dan kesalah Jokowi di gitu terus kan. Jadi tetap itu di belakang layar itu ada ketekan itu. Nah Mekawati membaca kira-kira dalam pikiran saya. Ini kok nggak naik-naik ya Ganjar. Jangan-jangan nanti Ganjar tersingkir di putaran pertama. Itu kan itu masalahnya tuh. Maka dengan cara yang agak bermutu. Siksak antara siksak PDIP itu adalah menemui potensi yang mungkin masih dibayangkan. Jadi pemecah suara yaitu Anies. Karena itu dia dekati Demokrat. Kalau nggak kan itu langsung PDIP tersingkir di putaran kedua tuh. Ketua Umum Berlawan Jokowi atau Pro Jokowi atau Projo. Budi Ari Setiadi menyebut Presiden Jokowi tak membantah isu mengenai kontrak politik antara PDIP dan Ganjar. Ketua Projo ini mengaku telah mendengar isu yang berhembus terkait adanya kontrak politik antara bakal Capras Ganjar Pranawa dan PDIP. Dan berurut info yang dia dengar, kontrak politik itulah yang membuat Presiden Jokowi Dodo lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ketimbang Ganjar Pranawa. Budi Ari mengaku telah mengkonfirmasi langsung kepada pihak terkait dalam hal ini Presiden Jokowi mengenai isu tersebut. Jokowi tak membantah adanya isu tersebut. Saya tanya ke yang kompeten, ya artinya saya langsung ke Presiden ya paling nggak, nggak ada bantahan tuh. Ungkap Budi Ari dalam sebuah podcast bertajuk Bocoran Projo, Jokowi bakal hengkang dari PDIP dikutip Sabtu 1 Juli 2023. Menurut keyakinan Budi Ari, ketika Jokowi tidak membantah adanya isu tersebut, maka kontrak politik Ganjar dengan Partai Banteng Moncong Putih membuat Jokowi lebih mendukung Prabowo benar adanya. Berarti akuratlah tegasnya. Sementara mantan dekan FIKOM ISIP Jakarta, Jami Ludin Retonga menyebut, tak ada partai yang besar yang merapat mendukung Ganjar sejauh ini menuju pil peras 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Ganjar belum mendapat dukungan total dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Menurut Jami Ludin, Jokowi tampaknya tidak sepenuhnya mendukung Ganjar. Jokowi masih mendua, bahkan belakangan ini terkesan lebih condong ke Prabowo daripada ke Ganjar. Pintah między JokowiSN Jokowi Jokowi Jokowi